Di tengah kesibukan kita dalam menghadapi pandemi ini, jangan lupakan kita juga memiliki sebuah pekerjaan besar dalam rangka mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan. Oleh sebab itu, rapat terbatas pada pagi hari ini kita akan mengingatkan kembali apa yang harus kita lakukan. Dari BMKG saya mendapatkan laporan bahwa 17 persen wilayah kita ini mengawali musim kemarau di bulan April, 17 persen di bulan April, 38 persen memasuki musim kemarau di bulan Mei, 38 persen, 27 persen masuk awal musim kemarau di bulan Juni. Dan kemarau di bagian besar daerah zona ini akan terjadi di bulan Agustus. Kita masih memiliki persiapan pendak satu bulan untuk mengingatkan ini, meskipun saya ingat saya bulan Januari atau Februari kita juga membuat sebuah tapak besar di sini. Untuk itu saya ingatkan kembali yang pertama mengenai manajemen lapangan. Sekali lagi, manajemen lapangan ini harus terkonsolidasi, terkoordinasi dengan baik. Ada area-area yang rawan hotspot dan update informasi ini sangat penting sekali. Manfaatkan teknologi untuk peningkatan monitoring dan pengawasan dengan sistem dashboard. Dan saya lihat, ini kemarin di Rio, koda Rio saya kira sangat bagus memberikan sebuah contoh. Dan saya sudah melihatnya langsung dashboard itu bisa menggambarkan situasi di lapangan secara rinci dan detail. Saya kira kalau seluruh wilayah yang rawan bakaran ini bisa dibuat seperti itu, saya kira pengawasan akan lebih mudah. Kemudian, selain instrumen teknologi, kita juga memiliki infrastruktur pengawasan sampai di tingkat bawah. Ini juga gunakan. Babinsa, Babin Adikmas, Kepala Desa ini gunakan. Karena memang api ini kalau masih kecil, kalau bisa kita selesaikan akan lebih efektif, lebih efisien. Daripada sudah membesar, baru kita kontang-panting. Yang kedua, ini juga berkali-kali saya sampaikan, jangan sampai api membesar, baru kita padamkan. Sekecil mungkin api baru mulai, segera harus kita cepat tanggap. Dan saya minta, mari juga saya minta berat-gubinur, para Bupati, Wali Kota, Panggam, Dantem-Dantem, Kapolda, Kapolres, atau kita harus cepat tanggap mengenai ini. Yang ketiga, kita tahu bahwa 99 persen kebakaran hutan itu karena ulah manusia, baik disengaja maupun karena kelalaian. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus tegas dan tanpa kompromi untuk menyelesaikan masalah ini. Dan yang terakhir, untuk mencegah kebakaran di lahan gambut, ini saya minta penataan ekosistem gambut dilakukan secara konsisten. Ini saya kira LHK, GRG, dan kebakaran PU, terus menjaga karting di muka air tanah, terus dijaga agar gambut tetap basah. Dan dengan sekatkanal, bung, kemurbur, teknologi pembahasan lainnya, saya kira sudah kita lakukan. Hanya ini harus konsisten kita lakukan. Saya rasa itu sebagai pengaturan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.